KPU Provinsi Bali menetapkan 55 calon legislatif terpilih pada pemilu 2024 lalu dalam rapat pleno. Pendetapan ini dilakukan setelah seluruh caleg DPRD Bali terpilih ini dinyatakan tidak masuk dalam buku register perkara pemilu. Usai ditetapkan, para calon anggota DPRD Bali ini wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya paling lambat 21 hari sebelum pelatikan. KPU Provinsi Bali resmi menetapkan 55 caleg DPRD Provinsi Bali yang terpilih dalam pemilu serentak 2024. Pendetapan tersebut disampaikan dalam rapat pleno terbuka penetapan caleg DPRD Provinsi Bali terpilih dan penetapan jumlah perolehan kursi di Sanurden Pasar pada Kamis Siang. Ke-55 calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Bali tersebut tersebar di 9 daerah pemilihan yang ada di seluruh Bali. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan menjelaskan, penetapan dilakukan setelah seluruh calon dinyatakan tidak masuk dalam buku register perkara pemilu. Tidak satu pun kita masuk ke MK. Jadi kita zero sengketa sesuai dengan target kita. Nah dari itu maka setelah tiga hari setelah diputuskannya, diterimanya surat dari MK itu maka kita wajib untuk melakukan pleno penetapan jumlah kursi dan calon terpilih. Jadi hari ini kita sudah selesaikan, kita sudah tuntaskan. Dari hasil penetapan tersebut, PDI Perjuangan masih mendominasi perolehan kursi sebanyak 32 kursi, disusul Partai Gerindra 10 kursi, dan Golkar meraih 7 kursi. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus melaporkan.